Hai mau lihat gambarnya ya Nah seperti ini untuk teknik wearing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Sahabat plant craft DIY dimanapun kalian berada Semoga semuanya sehat ya Dan pastinya bahagia Kali ini kita akan belajar pruning dan wearing pada bahan bonsai serut ini ya Atau streplus asper ini Ini dari spek tapi lama tidak dipongkar jadi akarnya meluar seperti ini Tapi tidak masalah punya nilai seni tersendiri ya Oke nanti kita akan belajar pruning dan wearing pada bahan ini Jangan kemana-mana tetap di plant craft D Ini untuk cabangnya seperti yang kalian lihat Nah seperti ini ya Ini sebenarnya perlu kita tata ulang Tapi untuk lebih jelas Untuk cabang mana Anak cabang mana Dan ranting mana Yang ingin kita pakai Sebaiknya kita pruning dulu Jadi Untuk kita wearing Kita pruning dulu Itu salah satu tujuan dari Pruning Untuk bonsai serut ini Kemudian nanti kita akan belajar wearing juga Ini kurang ke bawah ya Nah seperti ini Kurang ke bawah Kemudian ini juga Kita pilih nanti mahkotanya Akan yang seperti apa Kita pruning dulu Ya ini Kita sudah pruning ya Sengaja saya belum membuang Anak cabang Ataupun cabang Atau bahkan ranting Sengaja Nanti supaya kita seleksi Bareng-bareng Nah sekarang Setelah kuruning Seperti tujuan awal ya Kita akan Menurunkan Cabang pertama ini Seperti ini Kalau misalkan ini dirasa terlalu panjang Kita nanti bisa nekuk Ditekuk lagi ya Nah seperti ini Yuk kita Kawat saja dulu Ketika kita akan ngawat Maju lagi ya Nah Ini kan kita akan ngekuk ke bawah Resiko Akan patah disini Berarti nanti disini harus kita kunci Caranya seperti apa Seperti ini Disini harus kita kunci Nah seperti ini Kita kunci ya Supaya nanti Saat kita menekuk ke bawah Ini sudah ditahan Ditahan ini Kita Sama seperti Apa yang sudah saya Posting di Instagram Plankraft.di Seperti ini Kalau Mau lihat Gambarnya ya Nah seperti ini Nah seperti ini Untuk teknik Wearing Barangkali Bermanfaat Silahkan kunjungi Instagram Plankraft.di Disana Selain inspirasi Bunse Juga ada Beberapa Teknik Pembentukan Dari Bunse Teknik Pembentukan Bunse Nah seperti itu Ini caranya Kurang lebih Seperti ini Kita belajar Barang Karena saya juga Masih belajar Kita teguk Usahakan Ini usahakan 45 derajat Kalaupun tidak Tidak apa-apa Kalau Seperti saya ini Baru Baru belajar Tidak apa-apa Ingat ya Kalau Wearing Seperti ini Kita harus Spruning Spruning Kita coba Untuk Wearing Sudah Kita Tekuk Ke Bawah Kita Gini Ya Ini Aman Gak Masalah Nah Tutup Ini Kalau Seperti tadi Saya bilang Kalau Mesti Terlalu Panjang Kita Bisa Tekuk Lagi Memperpendek Tapan 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 Ya Gimana Ini Kita potong Saja Disini Kan Ini Mati Ranting Nah Cabangnya Mati Kita potong Saja Nah Seperti ini Kalau Dari atas Ini Ya Meliuk Liuk Ini Tinggal Nanti Seperti ini Ini Kawatnya Kurang Nah Gak Bapak Seperti ini Nah Kalau Dirasa Kurang Kebawah Ini Bisa Kita Tekuk Lagi Kebawah Ya Seperti ini Salah Satu Teknik Wearing Ya Seperti tadi Ya Kita Kunci Kita Kunci Cabang Ini Supaya Tidak Patah Dan Sebisa Mungkin Sudutnya 45 Derajat Nanti Ini Juga Ini Kan Terlalu Panjang Cabang Kita Seperti ini Masih Terlalu Panjang Nanti Kita Akan Tekuk Sama Ya Kayak Tadi Ya Kita Kunci Dulu Cabang Ya Kalau Lebih Dekat Seperti Ini Lebih Lebih Dekat Nah Seperti ini Kita Putar Kita Putar Juga Sama Kita Kita Kunci Disini Tidak 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 hai 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 uhm my god kita akan dikit nah ini yang ini terlalu panjang kita buat agak lengkung bisa ke belakang dulu bisa ke depan dulu Hai nah hai 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 ya seperti ini ini kebawah nanti kita beri lagi ya dan untuk ini nah ini dilihat untuk cabang ini masih terlalu rame sebaiknya untuk cabang seperti ini nih sebaiknya ketika ada cabang kemudian nanti bercabang 2 atau paling tidak bercabang ke 12 dan ini dia lainnya kita potong disini aja ya kita potong disini ya kita potong ya kan enggak terlihat rame nanti kita akan wiring lagi ya ini belum selesai ya ini saya maksudkan saya potong supaya nanti ini memanjang lagi ini juga memanjang lagi yo 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 Hai Mangan huci ya Terbih Nah, seperti ini Oke, ya kurang lebih seperti ini ya Untuk hasil dari wiringnya Untuk cabang Walaupun ini agak dipaksakan ya Kita tampak depannya dulu disini Ya, walaupun ini agak dipaksakan melengkung Tapi tidak masalah Ini sudah kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan Seperti itu ya Kemudian untuk mengantisipasi Pohon ramping Kita bisa selang-seling Kedepan, belakang, depan, belakang Contohnya ini depan Ini agak depan, ini agak belakang Kalau dilihat dari samping seperti ini Nah, ini agak seling Ini agak ke depan Ini agak ke belakang Ya, begitu juga dengan ini Ini agak ke depan Disini agak ke belakang aslinya Jadi, tidak ramping ya Nanti ya Hasilnya akan Ngerucut juga Seperti itu Oke, ini Sudah jadi Untuk Kita belajar Air pruning Dan juga Wiring pada bonsai Atau bahan bonsai serut Kalau dilihat dari atas Seperti ini Ini tampilannya Ya Kalau dari atas Seperti ini ya Ini juga Perjabangannya ya Dilihat Sudah agak tertata Dibandingkan yang pertama Ini Ini juga Ini Ya Sudah agak tertata Ya Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih